selamat menikmati Sejarah Kerajaan Waigeo Kerajaan Waigeo merupakan salah satu dari empat kerajaan besar yang berdiri di Kepulauan Raja Ampat Kerajaan tersebut merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Islam yang ada di Maluku dan banyak mendapatkan pengaruh dari kerajaan yang terletak berdekatan dengan wilayah Papua tersebut Meskipun demikian, beberapa keberadaan kerajaan Waigeo jarang diketahui oleh sebagian besar masyarakat Indonesia seperti kerajaan Islam lainnya seperti kerajaan Demak Oleh karena itu Pada kali ini kami menyajikan ulasan terkait sejarah, kehidupan masyarakat, pengaruh Islam, hingga runtuhnya Kerajaan Waigeo Sejarah Kerajaan Waigeo Sejarah berdirinya Kerajaan Waigeo tidak lepas dari kisah sejarah Kepulauan Raja Ampat Menurut cerita rakyat yang beredar, dahulu kala ada seorang wanita yang menemukan tujuh buah telur yang kemudian disimpan Di arantaranya tujuh telur tersebut Empat telur menetas menjadi anak laki-laki dan satu telur menetas menjadi anak perempuan Sedangkan dua lainnya berubah menjadi hantu dan batu Kelima anak tersebut memakai pakaian halus yang konon menjadi ciri khas keturunan raja Masing-masing dari mereka diberi nama War, Betani, Muhammad, Dohar, dan Pintole yang perempuan Setelah dewasa keempat pangeran tersebut berpisah dan mendirikan Kerajaan masing-masing War menjadi raja di Waigeo, Betani menjadi raja di Salawati, Dohar menjadi raja di Misol, dan Muhammad menjadi raja di Waigigama Sedangkan sang putri Pintole di Ketawi sedang hamil dan diletakkan dengan Kulibia Kerang besar oleh keempat kakaknya dan dihanyutkan hingga terdampar di Pulau Numfor Satu telur lagi yang berubah menjadi batu diberi nama Kaptani dan diberlakukan sebagai mana raja Batu tersebut disemayamkan di sebuah tempat khusus dan disandingkan dengan dua batu lainnya Yang dianggap sebagai pengawalnya Hingga kini batu tersebut menjadi tempat pemujaan masyarakat suku KW Dan dimandikan setiap satu tahun untuk menghormatinya Menurut kacamata sejarah pada abad ke-15 Wilayah Papua terutama daerah pesisir Papua Di Pulau Biak sampai Mimak menjadi bagian dari Mandala Kesultanan Tidore Namun wilayah Pulau Raja Ampat menjadi bagian dari Kesultanan Bacan dan Kesultanan Tidore Kesultanan Tidore pada saat itu merupakan kerajaan besar Yang menganut adat Persekutuan IX atau Uli Siwa Dan lokasinya berdekatan dengan wilayah Papua Kesultanan Tidore kemudian mengangkat empat raja lokal Untuk memimpin di wilayah Waikeo, Misol, Salawati, dan Waigama Yang merupakan empat pulau terbesar di antara gugusan kepulauan tersebut Dari situlah kemudian nama Raja Ampat disematkan Kepulauan Raja Ampat karena kepulauan tersebut memiliki empat orang raja Lokasi, letak geografis, dan peta wilayah Kerajaan Waigio terletak di Pulau Waigio Atau juga yang sering disebut dengan Pulau Amberi atau Waigio Provinsi Papua Barat dengan pusat kekuasaan di Wewayei Pulau tersebut merupakan salah satu pulau terbesar Dari kepulauan Raja Ampat dan Diabit Oleh Pulau Halmahera dan Pulau Papua Luasnya mencapai 3.155 km Dengan titik tertinggi 1.000 mdpl Kehidupan di Kerajaan Waigio Yang pertama kehidupan politik Penguasa Kerajaan Waigio yang paling sering disebut dalam sejarah adalah Gansum Yang berkuasa pada tahun 1900-1918 Sangat sedikit sumber yang membahas tentang politik di Kerajaan ini Karena Kerajaan Waigio masuk dalam wilayah kekuasaan Bacan Dari Kesultanan Maluku Maka sistem pemerintahan yang berlaku adalah tunduk kepada Bacan Kedua kehidupan ekonomi Sebagian besar mata pencarian masyarakat Di Kerajaan Waigio adalah berdagang karena Tanah Papua memiliki kekayaan alam Berupa tambang dan rempah Yang sejak dulu menjadi incaran para pedagang Sementara di wilayah Ternate dan Tidore Masyarakat memiliki sumber mineral dan bahan pangan yang melimpah Sehingga terjalinlah hubungan perdagangan dan politik Antara Kerajaan Kepulauan Raja Abad dan Kerajaan Ternate Tidore Sedangkan sistem ekonomi di daerah pesisir Waigio Didominasi oleh nelayan yang kegiatan bahari lainnya Kehidupan sosial budaya Sejak zaman nenek moyang Masyarakat Papua telah terkenal Sebagai masyarakat yang memiliki jiwa sosial tinggi Hingga masyarakat Kerajaan Waigio selalu menjunjung tinggi Rasul sosial dan saling membantu Tanpa membedakan suku, agama, dan ras Karena kerajaan tersebut termasuk Kerajaan Islam di Papua Maka masyarakatnya juga hidup dengan syariat Dan hukum yang berlaku dalam agama Islam Masuknya Islam di Kerajaan Waigio Menurut beberapa literur sejarah Agama Islam sudah mulai masuk ke Tanah Papua sejak abad ke-8 Dimana Kerajaan Hindu Majapahit mengalami keruntuhan Dan empat tokoh Islam mulai menyebarkan agama Islam ke seluruh wilayah Indonesia Keempat tokoh tersebut adalah Syekh Mansur, Syekh Yaakub, Syekh Amin, dan Syekh Umar Riwayat perkembangan Islam di Kerajaan Waigio sendiri Tidak lepas dari kondisi peradaban Islam Yang berkembang di Kerajaan Maluku Karena pada abad ke-15 terjadi perebutan kekuasaan Atas wilayah Kepulauan Raja Ampat Oleh dua kerajaan besar yaitu Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore Setelah berhasil dikuasai oleh Sultan Bacan Yang merupakan Kesultanan Islam dari Maluku Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Bakir Namun Tosmat Armado dalam bukunya menyebutkan Bahwa Raja Bacan yang pertama kali masuk Islam dan menyebarkan adalah Zainal Abidin Yang memerintah pada tahun 1521 Penjelasan dari sumber ini juga menyebutkan Bahwa Islam pertama kali masuk ke Papua Sultan Ibnu Masyur Atau yang terkenal dengan genelar Sultan Tidore ke-10 Atau Sultan Papua pertama Memimpin ekspedisi ke daratan tanah besar Papua Sultan Ibnu Masyur kemudian mengangkat Kaichi Patrawari Putera Sultan Bacan Dengan gelar Gomalo Kurabesi Diya Kawinka Dengan putrinya yang bernama Boki Tayyiba Setelah itu berdirilah empat kerajaan di empat pulau besar Di gugusan Kepulauan Raja Ampat Salah satunya adalah Kerajaan Wagyu Penelahan agama Islam mulai menjebar di Kerajaan Wagyu Dan menjadi agama resmi di Kerajaan tersebut Sehingga Kerajaan Wagyu hingga kini Dikenal sebagai salah satu Kerajaan Islam Yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan Islam Di tanah Papua Pengaruh Islam Pengaruh agama Islam terhadap masyarakat Papua Terutama Wagyu dapat dilihat dari penerapan agama Islam Yang digunakan sebagai hukum yang berlaku di wilayah kerajaan Perkembangan Islam di wilayah Papua Membuat kehidupan sosial masyarakat memiliki warna baru Yang mengisi aspek kultural mereka Terkadang terjadi kontraktisi antara ajaran agama Islam Dengan adat dan kepercayaan penduduk setempat Yang membuat Islam berkembang sangat lambat Runtuhnya Penyebab runtuhnya Kerajaan Wagyu dipengaruhi Oleh beberapa peristiwa dan konflik Yang pertama adalah masuknya Belanda ke wilayah Papua Pada abad ke-17 Pada saat itu Belanda ingin menguasai Papua Karena kekayaan alamnya yang melimpah Sehingga terjadi perlawanan sengit terutama di Papua Barat Menurut catatan sejarah Konflik tersebut baru berakhir setelah terjadinya peristiwa Trikora Untuk mengusir Belanda Indonesia mendapatkan bantuan dengan mengarahkan 10 kapal tempur Dan kapal perang tercanggih milik Uni Soviet Sebab yang kedua adanya adalah konflik agama Walaupun nenek moyang agama Islam telah terlebih dahulu masuk ke Papua Namun dengan adanya pembunuhan di mana-mana Umat Islam terpaksa mengikuti ajaran Nasrani Paham misionaris dan kontolik Dari prostensi juga telah masuk ke wilayah ini Perlahanan tokoh-tokoh ini mulai kembali menyebarkan agama Islam Di tanah Papua terutama di wilayah pesisir pantai Selain itu serangan terjadi pertengahan Antara ajaran agama Islam dengan adat Yang berlaku di masyarakat setempat Peninggalan dan sumber sejarah Kerajaan Wageho menjadi kerajaan Islam Yang berdiri di tanah Papua Khususnya Kepulauan Raja Ampat Setelah keruntuhannya Eksistensi kerajaan tersebut bisa kita lihat Dari peninggalan-peninggalan Yang didominasi oleh bangunan-bangunan Islam Seperti masjid Di antaranya bukti peninggalan tersebut adalah Masjid Tunasagian di Fak Timur Masjid Tubi Seram di Kabupaten Fak Fak Dan Masjid Patim Buruk di Kampung Patim Buruk Walaupun sedikit yang mengetahui Keberadaan kerajaan Wageho Namun kerajaan tersebut memiliki peran penting Dalam penyebaran Islam di tanah Papua Sebagai tambahan informasi Anda juga bisa melihat sejarah kerajaan Bima Yang turut memberikan pengaruh Terhadap penyebaran agama Islam Di pulau lain Semoga bermanfaat Rahayu 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!